Pemirsa Demo Buruh hari ini serentak digelar di 20 provinsi. Di Jabodetabek, aksi demo dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi ini dilakukan hingga Istana Merdeka. Bertepatan dengan hari ulang tahun, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang ke-18 dan akan digelarnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang dilakukan besok di Jakarta. Hari ini digelar Demo Buruh serentak di 20 provinsi di Indonesia. Untuk Jabodetabek dipusatkan di Patung Kuda yang nantinya akan melakukan long march ke Istana Merdeka dan Mahkamah Agung. Sedangkan 19 kota lainnya merupakan kota industri di Indonesia. Para peserta demo sudah mulai berkumpul di Patung Kuda dan melakukan aksinya. Peserta memakai atribut federasi dan membawa pendera. Ada enam tuntutan para pendemo buruh hari ini. diantaranya tolak tenaga kerja asing ilegal dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, Forum Guru Swasta Madrasa Indramayu melakukan aksi demo di depan gedung DPR-MPR guna menuntun hak mereka perihal tunjangan profesi guru yang belum dibayarkan selama 17 bulan. Di tengah hingar-bingar kampanye Pilkada Serentak yang seringkali menjual harapan pendidikan yang lebih baik. Sekitar 700 guru madrasah yang berasal dari Indramayu justru terlantar dan tidak ada yang menghiraukan. Para guru madrasah ini berunjuk rasa di depan gedung DPR-MPR guna menuntun hak mereka perihal tunjangan profesi guru yang tidak kunjung dibayarkan selama 17 bulan. Para guru merasa kecewa kepada Kementerian Agama karena mengatakan pengabdian mereka kepada negara tidak dihargai bahkan mereka ditelantarkan. Mereka berharap DPR dapat mendesak Kementerian Agama untuk segera mencairkan hak-hak mereka yang tidak kunjung diberikan. Sayangnya tidak ada seorang wakil rakyat pun mendapati mereka padahal sudah menunggu sejak pagi hari tadi.